Wow, mama-mama dan juga anak-anakku, mari ajak anak-anak kita untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, agar anak kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya nggak, Glo? Ayo, mendengarkan firman Tuhan. Salam anak-anak, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Segala pujian hanya kemuliaan nama dia. Ya anak-anak, anak-anak yang ganteng, yang cantik-cantik, mama-mama yang setia sama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, kita berdoa. Anak-anak kuil, tutup matamu, lipat tangan, berdoa sama si anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi yang indah, jangan boleh bertemu bersama-sama untuk memuji kau, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firmanmu. Roh Kudus, jamah hati kami semuanya, sehingga saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kita tepuk tangan, kita angkat tangan, kita bersuka-cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam pekeramu. Kumenang, kumenang atas segala serta. Kumenang, kumenang. Di dalam pekeramu. Kumenang, kumenang atas segala serta. Haleluya, haleluya. Kumenang. Kata halia. Haleluya, haleluya. Haleluya, danai. Rahal putusku. Rahal putusku. Rahal putusku. Rahal putusku. Sekali lagi, rahal putusku. Rahal putusku. Ya. Puji Tuhan sayang. Yuk, kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh nakal ya. Lihat ke depan. Lihat bunda adik di sini nak ya. Nah, firman Tuhan hari ini, pagi ini, pengalaman Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Teberau atau Teberias. Suatu saat, anak-anak di pantai itu berkumpullah beberapa orang. Di antaranya, yaitu Simon, Petrus, Andreas. Ya. Ketiga murid Yesus ini adalah murid yang disayangi Tuhan. Seperti kalian ya, disayangi Tuhan, sayang ya. Ayo, siapa yang gak disayang Tuhan? Semuanya disayang Tuhan ya. Semua disayang Tuhan. Anak-anak dicintai Tuhan. Lalu, Simon berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Lalu temannya bilang, yang lain bilang, aku juga mau ikut. Mau ikut Simon, kamu mau kemana? Aku mau ikut. Aku mau menangkap ikan. Lalu mereka naik ke perauna. Mereka naik ke perahu sampai beberapa jam larut malam. Mereka dengan capeknya membawa perahu. Ya, sambil itu membawa perahu. Dayungnya dimainkan, dayungnya jalankan. Lama-lama mereka tidak mendapat ikan. Satupun anak-anak. Mereka tidak mendapatkan ikan. Semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu Simon bilang, aduh gimana ini? Mau kita tidak mendapatkan ikan. Kita bisa makan apa? Semalaman tidak mendapatkan ikan. Lalu kira-kira siang hari, nak. Ini ketika murid Yesus ini tetap mereka. Mereka naik perahu sambil menjala ikan. Lalu beberapa menit kemudian sementara mereka bercakap-cakap sayang. Ada sosok berpakaian putih, wajahnya mengkilat. Lalu dia bilang, Hei Simon. Hei, murid-muridku. Tebarkan jalanku di sebelah kanan. Loh, itu siapa? Terus bilang, itu siapa? Hei, tebarkan jalanku di sebelah kanan. Lalu mereka menebarkan jalannya. Lalu apa yang terjadi? Setelah jalannya dilemparkan ke kanan. Banyak ikan di situ. Dari ikan kecil sampai ikan besar. Semuanya berkumpul di dalam jala. Di situ sayang. Semuanya besar-besar. Ada yang kecil juga ikannya jadi satu. Wah. Lalu Petra bilang, Wah, benar ya? Kata orang itu. Ikannya banyak. Kita hari ini. Ya, kita senang ya. Kita mendapat ikan hari ini. Nah, anak-anak. Lalu, apa yang terjadi? Sebelum Yesus mengatakan, Tebarkan jalanku. Yesus berkata, Adakah lauk bawah di rumahmu? Tidak ada, Tuhan. Nah, karena Tuhan tahu itu muridnya. Lalu Tuhan katakan, Tadi apa? Tebarkan jalanku di sebelah kanan. Anak-anakku kira-kira tahu enggak Peters waktu itu. Lalu ada seorang ngomong, Itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena Peters mendengar bahwa itu Tuhan. Tadinya dia telanjak. Lalu dia pakai baju, nak. Lalu dia turun dari perahu. Di danau itu dia jalan untuk menemui Yesus. Jalan menemui Yesus. Yesus mungkin seperti itu ya. Yesus Tuhan mungkin seperti itu ya, anak-anak. Yesus Tuhan mungkin seperti itu ya, sayang ya. Lalu setelah peraunya tadi sampai di seberang danau, Murid-murid Yesus melihat bahwa di situ ada orang sedang membakar api. Di atas api ada ikan dan roti. Kok ada ikan dan roti? Siapa itu yang sedang membakar? Lalu mereka juga melihat arang. Lalu orang itu bilang, Bawalah ikan itu kemari. Bawalah ikan itu kemari. Mari kita makan. Mari kita sarapan. Mereka tidak tahu. Siapa yang bilang seperti itu? Mari kita kemari. Mari kita sarapan. Siapa ya? Tahu enggak, nak? Siapakah itu? Anak-anak ada yang tahu enggak? Siapa itu, sayang? Itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri, sayang. Nah, waktu itu, nak. Yesus ini setelah tahu bahwa murid-murid ketika tadi datang. Beberapa murid juga datang. Lalu dia maju ke depan. Dia mengambil roti. Dia mengambil roti, sayang. Dia ambillah roti tadi. Diberikan kepada murid-muridnya. Nah, ini loh roti. Kamu makan bersama-sama. Lalu, mereka bersama-sama makan bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka makan bersama-sama dengan senangnya. Mereka baru tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sayang ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, anak-anakku. Kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup mata, sayang. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua. Pememberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, Pembangunan, setiap aparat, sampai di daerah belitar pun. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati para dokter, para perawat, di mana mereka selama ini yang membantu mereka-mereka yang mengalami sakit. Rauh Kudus memberkati keluarga mereka masing-masing. Tutup bungkus dengan puasa, Tuhan, biarlah para dokter, para perawat yang mereka berdiri di depan, menolong orang-orang sakit, para medis pun. Engkau berkati mereka semua. Kepuatan dari Tuhan menyertai. Suka cita, damai, mu Tuhan, menyertai mereka. Engkau berkati anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhannya. Orang tuanya, mama, papanya juga Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya berjaya. Amin.